Halo teman-teman, nama saya Brian dari kelas 4B Dan ini saya akan mempresentasikan Peragaman Suku Bangsa dan Budaya Indonesia Di sini kita bisa melihat Ketaknya di dunia Yang pertama adalah keberagaman rumah adat Ini adalah rumah juglo Dari segi bentuk bangunannya Atap juglo berbentuk tayuk yang menyerupai unung Kemudian itu ciri rumah Ciri khas rumah juglo adalah bentuk atapnya Atap rumah juglo merupakan bagian dari dua atap Segitiga bagian dua atap rapesul Selanjutnya adalah keberagaman Keju adat Kebayang merupakan pakaian bagian atas Yang memiliki karakteristik terbuka di dalam Di bagian dalam Di bagian depan Dan dibuat secara tradisional Menurut sejarah Kemunculan kebayang di Indonesia Bermula pada di sekitar abad ke-16 atau ke-16 Sebutan kebayang merupakan kata yang berasal dari abaya Yang artinya jubah atau pakaian Selanjutnya ada keberagaman suku Yang pertama ada suku Jawa Suku Jawa merupakan suku bangsa terbisa di Indonesia Yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, kabupaten Indramayu, kabupaten kota Cirebon, Jawa Barat, dan kabupaten atau kota Serang, Cilebun, Banten Pada 2010 setidaknya 40,22% Terbentuk Indonesia merupakan etnis Jawa Yang kedua ada suku Sunda Suku Sunda adalah setelambo atau etnis yang berasal dari sebelah barat pulau Jawa Indonesia Dengan istilah tatar pasundan yang mencakup wilayah provinsi barat dan Banten, Lampung dan sebagai sebagian wilayah barat dari Jawa Tengah, Banyumas, Selajar Yang ketiga ada suku bagai Suku bagai termasuk suku-suku dari suku Sunda Dan mereka dianggap sebagai masyarakat Jawa yang belum terpengaruh modernisasi Atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar Masyarakat Banyum menolong istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka Selanjutnya ada keberagaman karib Yang pertama ada karib golek menang Karib golek menang merupakan tarik klasik beraya bagi akarnya yang diciptakan oleh Sultan Hamad Kepuluk Pada tahun 1941 Atas inspirasi dari wayang golek yang berbuat dari kayu tetapi dijiwai oleh Joget Mataram Yaitu Bebet, Sengguh, Sewiji, Orang Minkum Yang selanjutnya yaitu taris rimpi Taris rimpi merupakan tarian tradisional dari wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Yang sudah berkembang sejak ratusan tahun silam Tarian ini dikenal dengan olahgerakan yang lembut seakan menggabarkan karakter wanita yang lembut Ada tarik kelana halus Tarik kelana halus Membarkan tak senis tarik kelana yang ditarikan dengan ribut tarik halus Dan juga kapta yang menggabarkan seorang kesatrian Satu sabrangan Satu sadam yang setiap jatuh jika Yang berikutnya ada keberagaman lagu jahit-jahit Yang pertama ada lagu walang peket Lagu walang peket menceritakan tentang perlakukan buruk laki-laki kepada perempuan Dan dahulunya perempuan yang memiliki profesi sebagai penyanyi dianggap dengan konotasi negatif Lalu lagu walang peket menceritakan laki-laki untuk tidak merenungkan perempuan Lalu selanjutnya ada lagu betuk Lagu betuk merupakan jemputan beri seni mencampur sari Yang merupakan jemputan beri seni mencampur sari Pasal usul dianggap betuk diambil dari kata betuk Yang merupakan maka lengkas dari Yogyakarta Betuk sendiri terbuat dari ketela yang diharuskan dan memiliki cakera rasa yang penting Yang ketiga ada lagu betuk tukung Sebagai teman-teman tulangan Lagu betuk tukung memiliki pesan dan nasihat Terserat bagi anak-anak Maka lagu betuk tukung adalah supaya anak-anak dapat bersikap bijak dan beri lagu jujur Yang selanjutnya ada keberagangan upacara yang masih dilakukan sampai sekarang Yang pertama adalah grup peksekaten Grup peksekaten merupakan upacara yang dilaksanakan Yang dilaksanakan Untuk memperingati hari lahir Malam Mas Awu Menutup dari pariwisata.yogyakarta.id Grup peksekaten merupakan prosesi adat Berkait simbol sedekah dari pila kata Kepada masyarakat sedekah tersebut Berupa keunggungan yang nantinya akan diperlukan oleh masyarakat sedekah Yang kedua ada nyadran Nyadran adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa Yang dilakukan di bulan syabar kalender Di ceria atau ruang kalender Jawa Untuk mengucapkan rasa syukur yang dilakukan secara kolektif Dengan mengunjungi mata Atau kuburan lurur yang ada di suatu penurahan misa Yang ketiga ada laguan Laguan besok dari kata lagu Yang artinya membuang, meletakkan, atau mengalir Maksud dari laguan ini adalah sebagai doa dan penerapan untuk membuang segala macam sifat buruk Pada pelaksanaannya Ratum, Yogyakarta, pelabu, benda-benda Tetapi yang disebut-sebut Ubah, rambu, rambu, rambu Yang kelanjutnya Ada keberagaman makanan kas Yang pertama ada duduk Duduk terbuat dari narga muda mentah Perlu waktu berjam-jam untuk membuatnya Duduk dimasak dengan gula aren Dan santan dan pah-pah Tambahan termasuk Tawang putih Tawang merah Tawang merah Tawang merah Meri Biji ketumbar Tengkuas Bawang salam Dan daun jati Yang diberikan warna coklat Merahan 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 Sakit latak Selanjutnya ada sakit latak Sakit latak Sakit latak adalah Macam mengamanan kas Yang berasal dari kambing-kambing Bantu berbahan dasar jaging kambing Dengan spesifikasi tusuk santai Terbuat dari besi jeruji Seperti itu Cara memasak dengan dibagang Dan hanya diberi bumbu barang Cara pembidangannya Tiap posi atau Memu pada umumnya Dibili dari 5 tusuk Sampai 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 4 tusuk Yang ketiga ada Apa ini Mampung adalah Jajan Atau Kewel 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 Bila Pasir Kewel Kewel Bahas Kewel 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 dari sali kedua minuman ini berkhasiat sebagai pengalaman tubuh dan sangat cocok bila nikmati pada musim mudan pada pagi ataupun sore hari yang kedua adalah wedang ronde wedang ronde adalah sejenis minuman yang merisik korjari serta kue kenyal yang merisik tayang tangan dan sampah yang ketiga ada ejaipong ejaipong memiliki rasa manis dan sedikit gulit rasa manis didapatkan dari berakaren sementara rasa gulit berasal dari tanpa penampakan ejaipong pun mengunggah selera berbaruan menjau bumbu di arah jenang bijak dari bumbu dan tapis singkong membuat ejaipong merasikannya warna wami sekian di presentasi saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih